Gak usah khawatir, gak usah bingung Mau seribu baliho dicopot, seribu baliho dibakar Gak akan melunturkan cinta kita pada perjuangan Islam Dan juga gak akan bisa menghapus cinta kita kepada Habib Rezek Syihab Gak pengaruh, itu cuma kain, itu cuma kertas Kita bisa beli lagi, kita bisa bikin lagi Tenang aja, rezeki dari Allah banyak Dan perjuangan kita gak akan berhenti karena hal itu Dan gak akan ada manusia yang bisa menghentikan dakwah Islam, perjuangan Islam Sampai akhir zaman, insya Allah sudah kodratnya Islam akan kembali berjaya Jadi gak usah berkecil hati, santai Sekarang kita tiarap dulu, besok kita berjuang lagi, kita gempur lagi Salam Revolusional Ada yang nantang TNI setelah menurunkan beliho rizik Kue Muslim Bukan FPI Itu adalah kalimat pembuka dalam artikel ini Yang harus dipahami oleh rakyat Indonesia khususnya umat Islam Kue Muslim Junjungan kami jelas Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencacimaki orang lain Suku dan agama lain Lalu Ada salah satu oknum keturunan Nabi bernama Rizik Sihab Yang sangat fasih mencacimaki orang lain Suku dan agama lain Silahkan menggunakan akal sehat Apakah berlaku Rizik Sihab yang fasih mencacimaki itu sesuai dengan ajaran Islam? Katanya Islam itu rahmat bagi seluruh alam Tapi lihatlah bagaimana kotornya mulut Rizik Sihab Dalam cuplikan video-video ceramahnya Apakah ahlak Rizik Sihab yang fasih mencacimaki itu Sesuai dengan ahlak Nabi Muhammad SAW Jadi pantaskah orang yang fasih mencacimaki seperti itu Dikatakan sebagai ustad atau ulama Apakah Rizik Sihab itu lebih Nabi daripada Nabi Muhammad SAW Saya balik bertanya Jika kalian Muslim Kalian pasti akan mengikuti ahlak Nabi Muhammad SAW Yang tidak pernah mencacimaki orang lain, suku dan agama lain Jika kalian pengikut Rizik Sihab Ya silahkan kalian ikuti perilaku Rizik Sihab yang fasih mencacimaki Seperti dalam cuplikan-cuplikan videonya Sudah terlihat jelas bukan? Mana ajaran Islam dan mana ajaran Rizik Sihab Lalu Kenapa saya membahas hal ini di awal tulisan? Karena saya malu melihat perilaku Rizik Sihab seperti itu Katanya keturunan Nabi Tapi ahlaknya tidak sesuai dengan ahlak Nabi Dan saya semakin malu Melihat ada orang yang membela Rizik Sihab Dan menyamakannya dengan perjuangan membela Islam Prat Di mana logikanya Dalam acara untuk memperingati hari kelahiran Nabi Atau molid Nabi Rizik Sihab Sang Imam Besar FPI Malah mengeluarkan kata yang tidak pantas Jangankan saya sebagai orang awam Seorang pangdam jaya yang Muslim saja merasa malu Dengan kelakuan Rizik Sihab tersebut Intinya Gue yang Muslim saja malu melihat kelakuan Rizik Sihab Yang kuar-kuar keturunan Nabi Tapi ahlaknya tidak sesuai dengan ahlak Nabi Sudah saatnya umat Islam berpikir kritis Tentang perilaku Rizik Sihab selama ini Jangan hanya karena dia salah satu keturunan Nabi Dari jutaan keturunan Nabi lainnya Lalu kita diam Rizik Sihab itu mantan Nabi Bukan Nabi Rizik Sihab hanya salah satu dari jutaan keturunan Nabi Dan Rizik Sihab bukan Nabi Pernahkah kita berpikir Bahwa perilaku Rizik Sihab itu Bisa merusak nama Nabi Muhammad SAW Pernahkah kita berpikir Bahwa perilaku Rizik Sihab itu merusak nama Islam Mencacim Maki lalu teriak takbir Itukah ajaran Islam Dan tadi Saya melihat ada seorang simpatisan Rizik Sihab Yang sok nantang TNI Setelah TNI menurunkan beliho imam besar mereka Seperti yang terlihat di cuplikan video awal Jadi ingat Ketika pasukan TNI menurunkan beliho Rizik Sihab Imam besar FPI bukan imam besar umat Islam malam itu Lalu mereka ngeles itu banser bukan TNI Bahkan ada yang sakim bahlulnya Mungkin kebanyakan minum air kecil onta Mengatakan jika yang menurunkan beliho mereka malam hari Adalah PKI yang menyamar Mereka ngeles Kenapa beliho imam besar mereka diturunkan malam hari Nah mereka nyembah beliho imam besar mereka juga di malam hari Ntar ngeles lagi Bahwa itu bukan mereka Tapi ada yang menyamar pakai baju FPI Lalu nyembah beliho Jika masih ada yang ngeles bahwa yang turunkan beliho itu bukan TNI Pangdam Jaya sendiri yang mengakui Jika beliau yang memberikan perintah untuk copot beliho Rizik Sihab Sekarang kita kembali ke video sempatisan Rizik Sihab di atas Si pemuda mengatakan tidak usah khawatir Tidak usah bingung dengan beliho imam besar FPI yang diturunkan Karena itu tidak melunturkan perjuangan dan dakwah mereka terhadap Islam Dan kecintaan mereka terhadap Rizik Sihab Perjuangan Islam yang mana yang ente perjuangkan? Islam itu mengajarkan umatnya sholat di rumah atau di masjid Bukan seperti mereka yang tidur di masjid Lalu sholatnya di monas atau jalan raya Yang malah mengganggu hak jalan bagi orang lain Jadi sudah sangat jelas ya Mana ajaran Islam yang murni Dan mana yang ngaku-ngaku Islam Dalam video tersebut Dia juga menyarankan saat ini untuk diharap terlebih dahulu Besok mereka akan berjuang lagi dan gempur lagi Lalu teriak salam revolusioner Maksudnya apa? Mau nantang TNI yang sudah menurunkan baliho Rizik Sihab? Mau menggempur siapa? Mau melakukan revolusi? Silakan pihak TNI untuk ajak ngopi pemuda tersebut Sambil bertanya dia maunya apa Kewajahnya juga sudah kelihatan jelas Jadi tidak susah untuk dilacak Wassalam Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com Ditulis oleh Nafis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!